Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai cara download, install, update Microsoft Visual C++ versi 2008, 2010, 2012, 2015 sampai 2022. Sebelum melakukan download, install ataupun update, kalian bisa melihat di komputer kalian ini terinstall versi Microsoft Visual C berapa. Caranya adalah, pada Start Menu, kalian bisa pergi ke Add or Remove Program, disini kalian bisa melihatnya. Ini adalah versi yang sudah terinstall di komputer kalian. Sedangkan jika kalian masih menggunakan Windows 7, kalian bisa pergi ke Control Panel dan pilih Program. Program and Feature. Kembali, kalian bisa menemukan Microsoft Visual C++. Ini cara jika kalian masih menggunakan Windows 7. Sekarang untuk mendownloadnya, pada mesin pencari, kalian ketikan Microsoft Visual C++, Enter. Dan kalian pilih yang Download Microsoft Visual C++. Ini adalah yang versi 2015. Kembali, pada mesin pencari, kalian tambahkan Download. Dan kalian pergi ke Website Microsoft. Disini kalian akan menemukan link download Microsoft Visual C++ atau MSVC. Kalian bisa memilih, apakah komputer kalian menggunakan CPU ARM atau menggunakan OS Windows versi 32-bit atau 64. Tentu saja, jika kalian menggunakan versi 64-bit, kalian bisa mendownload versi 32 dan 64. Sedangkan jika 32, kalian hanya perlu mendownload versi 32 atau x86. Sekarang kita download keduanya, versi 32 dan 64. Disini terdapat keterangan di versi X64. Sudah terdapat juga versi ARM64. Jadi, jika kalian menggunakan komputer dengan ARM64, kalian hanya perlu mendownload versi X64. Selanjutnya, sekarang kita sudah selesai mendownload. Ini adalah hasilnya. Versi 32 memiliki ukuran 13 MB. Versi 64-bit memiliki ukuran 24 MB. Sekarang, bagaimana dengan versi di bawahnya, yaitu versi 2010 dan 2012. Untuk mendownload versi di bawahnya, kalian bisa pergi ke bawah, disini. Kalian akan menemukan versi 2013, 2012, 2010, 2008, bahkan sampai 2005. Untuk mendownload versi yang ini, terserah kalian. Tentu saja, untuk tutorial komputer ini, kita akan melakukan download versi 32 dan 64. Ingat, jika kalian menggunakan komputer dengan versi 32, kalian hanya perlu mendownload yang X86. Tidak perlu yang X64. Sekarang, apakah kalian perlu mendownload versi 2010? Karena disini sudah terdapat keterangan versi 2010 sudah tidak didukung. Jadi, kita tidak akan melakukan download. Sekarang, kita akan melakukan install Microsoft Visual C. Ini adalah Microsoft Visual C yang baru saja kita selesai download. Tentu saja, kalian tidak akan bisa mengetahui mana yang versi 2012, 2013 sampai 2022. Kecuali dari ukurannya. Sekarang, Di sini, saya sudah melakukan uninstall. Untuk melakukan install, Kalian bisa memilih semuanya seperti ini. Klik kanan. Dan kalian pilih run as administrator. Pilih yes. I agree. Install. Versi berikutnya. Ini adalah versi 32 bit. Versi 64. Di sini, kalian disuruh untuk melakukan restart komputer. Tetapi kita close. Karena kita masih melakukan installasi. dan sekarang kita sudah selesai melakukan instalasi Microsoft Visual C++. Dari versi 2012 sampai 2022. Tentu saja, kalian tidak perlu melakukan download ataupun install semua Microsoft Visual C. Sekarang, karena sebelumnya ada pemberitahuan mengenai harus melakukan restart komputer, kita akan melakukan restart. Kita sedai. Terima kasih. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.